Intro Sidang perdana gugatan ganti rugi warga terdampak proyek pembangunan waduk Seigong ditunda oleh hakim pengadilan negeri Batam. Pasalnya pihak kuasa hukum BP Batam tidak hadir pada persidangan yang telah dijadwalkan. Atas kejadian ini, kuasa hukum warga Seigong yang datang dari Jakarta mengaku kecewa atas tidak hadirnya kuasa hukum BP Batam yang dinilai merupakan sikap yang tidak taat hukum. Muhammad Anwar, kuasa hukum warga Seigong yang datang dari Jakarta mengatakan mereka kecewa atas tidak hadirnya kuasa hukum BP Batam. Gugatan yang dilakukan warga Seigong adalah untuk menuntut ganti rugi atas lahan mereka yang kini menjadi polemik dalam pembangunan waduk Seigong yang telah diresmikan. Kita menyelesaikan masalah di proses peradilan. Kami melihat ini ada miss manajemen dari presiden sama daerah. Karena presiden Jokowi pada saat kunjungan kerja di bulan Mei itu mengatakan bahwa terhadap lahan itu tidak ada ganti rugi. Yang ada itu adalah ganti rugi terhadap tanam tumbuh. Itulah yang kemudian ditindakan lanjuti menjadi surat keputusan gubernur. Kemudian dibuat juga perpres. Nah, pepres itu menyebutkan itu. Tapi di dalam pepres itu bukan soal korohimat. Itu soal ganti rugi. Di pepres itu mengatakan bagi masyarakat yang punya surat, intinya itu ya, itu harus ganti rugi. Kalau tidak ada surat, boleh korohimat. Itu baru ilegal gitu ya. Ada yang miss di situ. Sementara itu mitra kuasa hukum lainnya Rasman Arif Nasution mengatakan ganti rugi ini menjadi permasalahan yang panjang karena diduga terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada gubernur oleh tim yang telah dibentuk. Akibatnya adalah surat keputusan gubernur nomor 567 tahun 2018 digantikan surat keputusan gubernur nomor 1309 tahun 2018 tentang besaran pemberian uang kerohiman atas tanam tumbuh dan bangunan milik warga. Rasman berencanakan membicarakannya langsung kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ada ganti rugi, dijanjikan tanda tangan, lalu kemudian berjalan begitu bertahun-tahun, tidak jelas, ada katanya satu miliar lah, ada begini. Tidak jelas, akhirnya mereka tidak percaya. Sehingga mereka merasa takut. Hanya bahasa yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, misalnya nanti akan konfirmasi. Benar nggak itu bahasa Pak Jokowi? Apa alasannya? Kenapa beliau mengatakan ini tanah, tidak ada ganti rugi? Berarti ada masukan-masukan. Tapi sekarang juga kan BP Batam juga sudah mau ditebur. Oleh karena itu kita akan lihat nanti seperti apa. Dan saya percaya kasus ini akan clear. Bapak Presiden, kalau sudah meresmikan sesuatu, apakah infrastruktur atau apapun namanya bergerak di bidang perekonomian, harus benar-benar clear dengan masyarakat. Beliau sudah pesan itu. Waduk Segong Batam adalah salah satu proyek strategis nasional dengan anggaran sebesar 1 triliun rupiah yang hingga kini masih menyimpan permasalahan terkait hak para pemilik lahan dan belum ada kesepakatan mengenai penyesuaian ganti rugi atau kerohimat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Sebelum dibebaskan atau setelah?